Intro 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 Dari Bapak Kapolestabes Malembang Dalam hal ini diwakili oleh Wakapolestabes Malembang Oleh Ibu AKBP Andes Purwati SEMM Kepada Ibu AKBP Andes Purwati SEMM Waktu dan tempat di persilangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Baik Bapak Bapak Ibu Ibu Pertama-tama mari kita penyegang puji dan syukur Untuk keadaan Allah SWT Karena berkat dan hormatnya Sehingga pada pagi hari yang Sejuk kalau tidak salah ini Karena udaranya agak termenduk Kita dapat berkumpul Dalam kegiatan Jukat Curhat Yang ada di wilayah Ganes Ini setiap Jukat Insyaallah akan dilaksanakan Kenapa? Disini kami akan menerima Masukan Atau saran Ya Curhatlah Kepada Kita-kita Dan kami juga Kami curhat Kalau Bapak Bapak curhat Ibu Ibu curhat Kami juga curhat Bisa kan? Bapak Bapak permintaan ini Kami juga ada permintaan juga Nanti dengan perjalanan Kegiatan ini Jadi disini Sekali lagi Kami mengucapkan terima kasih banyak Telah meluangkan waktu Untuk hadir disini Yakinlah Mungkin pertemuan Kali ini Jumat Hari ini Dapat memberikan Perbaikan-perbaikan Terkait dengan situasi Yang ada di Gandus Kenapa? Gandus ini Kadang-kadang Dijadikan daerah yang Tanda putih ya Apalagi di daerah Mana itu Wah itu tempat ini Kalau bisa Imen itu Kita hilangkan Imen itu Kita hilangkan Karena tidak mungkin Setiap Sepanjang tahun Bunyi seperti itu Ya kan? Karena kan sudah ada Sudah satu kecicit-cicit Itu kan Kasian kita Jadi Bagaimana kita merupanya Kita-kita yang ada disini Dan masukan-masukan yang ada Nanti kita sama-sama Untuk Apa yang harus kita lakukan Bapak ibu hadirin Yang kami hormatin Kita tiba saatnya Sesi tanya jawab Untuk sesi tanya jawab Kami beri Tiga penanya dulu Nanti kami catat Diberikan waktunya Untuk tiga penanya dulu Dipersilahkan Ini permasalahan memang Keamanan Masalah 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 Lampu Jadi di daerah saya itu Di SMA 12 Lampu sudah lama mati Jadi masalah sudah saya Apa Hubungi Dinas member komentar Tapi sampai saat ini Dormada yang kasih Mungkin dengan Dari usuf hadirannya Ibu ini Mungkin Bisa Salur-salur lebih cepat Jadi di Kalau malam Gimana Bu? Sudah 5 bulan. Saya lapor pada dina Sengen Pasir, tapi belum ada relasi sampai sekarang. Dan manfaat saya dengan anak Cihak ini mudah-mudahan lebih cepat ya Bu ya. Karena menyangkut keamanan. Di tempat saya S.M. Madona itu kuburan Bu. Jadi kalau makhluk, tempat anak-anak kumpul. Jadi sekarang ini bukan hantunya yang takut dengan orang. Nah, jadi duduk lihat nisah-nisah itu. Saya dapat laporan dari warga, kebetulan sering bawa saja. Nah, saja. Jadi minta tolong dengan Ibu supaya cepat realisasinya bisa terlaksa sana lampu di S.M. Madona, Palembang itu. Terima kasih. Nanti gini, insya Allah nanti Pak Kaposen dan Pak Lurah, nanti Pak Lurah tolong Pak Lurah. Ini curhatan dari warganya, tolong disampaikan. Insya Allah ya Pak ya. Nah, terkait dengan kalau mati, pasti ada anak-anak nongkrong. Ya kan? Anak-anak nongkrong itu pasti akan... Apalagi kalau nongkrongnya, bayang Pak. Ya kan? Menjubah Pak, antunya di sana, dia takut. Malah, eh, antunya jadi takut sama anak-anak itu. Gitu kan? Jadi gini Pak, terkait dengan anak-anak nongkrong, itu memang sekarang ini lagi marah-marahnya. Ya kan? Cuma di sini, ini permintaan dari kami. Kami juga curhat Pak. Ya kan? Coba kembali kepada keluarga ini. Anak-anak, kalau keluar sampai jam jam malam, sampai jam satu, atau lagi sampai sumpu, orang tuanya tidak nyari ya Pak. Ya kan? Nah, ini kaitan dengan pembinaan anak-anak, itu juga, apa namanya, kami juga memohon kepada orang tuanya untuk keceh. Banyak, kalau nanti 4.000. Itu arti-arti baru, arti pencacila, arti balapan rokok, itu banyak berkembang. Nah, jadi, minta saran, kalau bagaimana caranya, apabila itu terjadi, kami harus bagaimana, selatu warga? Eh, apa harus melapor kemana, atau bagaimana, itu mungkin ada pencerahan dan hukum, bagaimana, kami harus melakukan kejadian yang saat-saatnya adalah arti tarati, arti pencacila, malam-malam, tahu kan, mati pencacila. Apa yang kami harus melakukan? Atau, ada lagi yang sungguh-sungguh ini, arti seramamu, arti wapamu, malam-malamamu. Nah, jadi, apa yang kami harus melakukan? Mungkin, itu saja itu, Pak Tanya-Milis saya. Nah, untuk yang masalah, apa namanya itu, Balap Liar, Asmara Subuh, itu sama. Mari sama-sama kita, Pak. Mari sama-sama, karena memang beberapa tahun yang lalu, Gandu Juni sampai pecah gitu, di mana itu di Lengpar, Pak. Lalu, kapan-kapan itu, 2 tahun yang lalu, sebelum COVID-19. Nah, ini karena kemarin ada, apa namanya itu, COVID-19, agak turun dikit, menunda Pak Lurah. Ya, seperti ini. Itu. Jadi, yang pertama ini, nanti dari Pak Lurah dan Kaposek, koordinasikan dengan Perkim, ya Pak, ya. Nama saya Arna, Bapak Masyarakat, Lurah, Menteri Medaya. Mungkin yang saya tanyakan, ini hal berbagi, karena saya bedoh anak laki-laki, kelas 3 SMP, lagi aku, serba aku. Jadi, sekarang ini, Ibu, Pak, mungkin dia pakai motor. Jadi, pakai motor, yaitu pakai, apa itu, kanopo esi. Jadi, pernah aku, keren, Jadi, yang saya, saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, mohon untuk kiranya, atau pendidikanan, untuk generasi, seperti anak-anak kami, mungkin, ke gelurahan, atau ke MP, atau ke sekolahannya. Itu banyak yang kami bisa tanyakan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada aturan, anak-anak yang diperbolehkan, dan harus mendapatkan jim itu, pada umur 17. Sampaikan ini, sebelum kami, menjambat dari Google RT, kami sudah aktif dalam, mudi dan keamanan warga. Di, waktu yang sudah-sudah, kami, banyak di dalam, kejian-kejian itu, tawuran. Tawuran antara, remaja. Tapi, bukan remaja lagi, yang dari huang. Ngandung ke tempat, tawuran untuk kami. Jadi, bagi-bagi tanpa batu, banyak rumah, kacau yang mencabuk. Mungkin yang ibu, tadi mungkin kami itu. Kita ada kacau-kacau, sekarang-maham saya boleh laporkan. Saya akan bertanya-tanya, kami laporkan, waktu dulu, bukan sekarang ya. Habis itu, karena tak nyabuk. Kacau, saya sekarang nak nyabuk, kaposinya nyong, kurang bagus, garis-garis kan. Bukan, Pak, ini ya? Bukan, enggak apa-apa. Ini dipenirkan yang baru, lalu. Lurah baru, jamat baru, mungkin suasana yang baru, lalu. Iya, Pak. Nah, yang kami bertanyakan, sekarang kami dulu, sering tak nyambung, jadi kami laporan langsung. Kami mengambil, yang paling dekat, jadi kami RT-06 itu, masuk ke Gandus, kaposinya Gandus. Tapi, ketika kami laporannya, ke Sektor Marajuan, yang kami berikan kan. Nah, Marajuan lebih dekat, jadi kami langsung datang ke sana, kami ketolah. Ini salah lapor, Pak. Ini kaposinya Gandus. Bujirku memang, di rumah tadi, dari sini, ke Muzir, segera beristirahat, ini keadaan darurat. Nah, sudah banyak terpaham, rumah-mahal yang menjawab. Nah, itulah, jadi, masih juga, masih tidak lagi, pas sudah, agak malam sedikit, yang hari ketiga beruangnya, ditindak lagi, kami langsung datang ke sana, dengan membawa mobil pakai sarina, Bu. Mobil sarina, pakai sarina. Sudah dari jauh, itu sudah hidupkan sarina. Ah, sarina. Sarina. Kalau sarina, mohon, Pak. Sariina. Nah, yang moing-moing, Bu. Jadi, hidupkan sarina itu, dari jauh, jangankan warga yang, yujur atau, yang lari, buddha yang tahu, yang melintur sepuluh hari, jadi, apa yang ditangkap lagi? Kiro-kiro, ya betul. Jadi, kami mohon, sarankan, ke tanam, idinya, Bu, supaya, kiro-kiro, kalau memang, mau turun ke lapangan, kiro-kiro, nggak usah pakai, baju jinat, satu, oke. Cukup saja pakai motor, nanti warga yang ditangkap, harus serahkan, kayak gitu. Buk, ini saja, Bu, yang dapat kami sampaikan, wabirai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut lagi, dari RT202, bulan Ramadan, kita lagi, ini biasanya, Pak, ada petasan, ada mercon, segala macam, sholat, nggak susu, ya. Insya Allah, kita, patroli tetap, patroli tetap, yang kita jalankan, cuma itu, kalau ada hal-hal, yang memang ini, segera nanti dilaporkan. Kenapa kembali, anggota kita tidak bisa, oh, sekok medit, sekok uang ini tidak bisa. Ya kan? Jadi, kepedulian dari masyarakat juga, dan bantuan dari masyarakat juga, yang harus, kita, untuk kerjasama, untuk menjaga lingkungan. Nah, ini juga, tadi sama, hampir sama dengan RT06, kaburan, mohon maaf, kalau memang ada anggota kita, ya, yang tidak menerima. Sebenarnya itu, diterima saja, nanti kita teruskan ke possek yang, apalagi kalau ini, kita saling membantu. Mohon maaf, mungkin itu, anggota kami, belum ada kesalahan, ada kesalahan, Tapi insya Allah, kalau memang, apa namanya, kalau memang darurat-darurat itu, silakan nanti yang bantuan ini, karena ini operator. Jadi silakan bapak foto ya, 0813-7002-110, itu segera, karena operator pasti akan langsung menyampaikan, dan itu akan, langsung disambut dengan kita, HD, masing-masing, ditujukan. Insya Allah nanti, ya, mungkin kalau lampat 10 menit, 15 menit kan jauh, Pak ya, itu mohon maaf. Tapi, di sini, ini, yang saya harus tanyakan juga, terkait dengan beberapa titik, ada kerawanan, taburan, ada kerawanan, balap liar, saya mau tanya sama Pak, Pak Lurah, kira-kira, post-cumpling kita ini, ada berapa banyak di sini, karena ini pengaruh juga, ya, karena kalau tidak ada post-cumpling, ya, masyarakat tak bisa jangka gitu, Pak. Sampai jumpa. Kita sama-sama menjaga. Ini yang akan menjadi bahasan ke depan, hari ini juga ada kaitan arahan di OP, kalau tidak salah, dari diri mas, ini terkait dengan post-cumpling, terkait dengan kerawanan-kerawanan, yang akan kita lalui di bulan kuasa. Nah, jadi Pak Lurah, mungkin nanti dikoordinasi Pak Kaposek, dengan camat, karena ini menjadi atensi terkait, pembangunan post-cumpling, ya, untuk tempat, itu dikomunikasikan dengan warga, ya, kira-kira di mana, yang kerawanan yang perlu dibangun post-cumpling. ingat, itu kalau itu bisa jago, sama-sama. Ada yang, daerah yang agak elit, itu, dia bayar. Post-cumplingnya ada, mereka bayar. Tapi memang kalau untuk kebersamaan, ya, kita sama-sama ada jadwal piket, yang kalau tidak salah, seperti itu. Ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Teguh Adenan Senyampung, Sekretaris Kura, Keluran Karanganyar, Jabatan Gadus Kota Palembang. Pertama-tama menyampaikan ucapan, terima kasih dan aspresiasi, terhadap program dari, Polri, sesuatunya Polresta Kota Palembang, melalui Polsek Jabatan Gadus Kota Palembang, atas telah laksanakannya, programnya itu, Jumat-Jumat. Melalui kesempatan ini, kami sebagai warga masyarakat dan aparatur pemerintahan keurahan, ingin beberapa hal yang disampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi dapat direalisasikan ataupun kita tetap bersinergi sebagai peranan masing-masing, baik dari kepolisian maupun dari toko masyarakat untuk mencegah dan meminalisir daripada kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah kita masing-masing. Dan kami harapkan kegiatan ini terus berlangsung dan setiap waktu untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.